Pemirsa menuju pemilihan Presiden 2024, kelompok-kelompok relawan Capri semakin gencar mengenalkan sosok jagoan mereka pada masyarakat. Agenda konsolidasi hingga sosialisasi dikelar demi mendulang suara maksimal. Relawan Anies Baswedan se-Jawa Barat berkumpul bersama Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Keadilan Sejahtera di Kota Bandung. DPW PKS Jawa Barat menargetkan raihan suara sebanyak 80% untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024. Salah satu jalan yang ditempuh adalah kolaborasi dengan kelompok relawan. Saat ini PKS Jawa Barat maupun relawan optimistis akan potensi kemenangan Anies Baswedan. Alasannya mereka yakin sebagian pendukung Prabowo di Pilpres lalu sudah masuk ke kubu Anies Baswedan. Selanjutnya PKS Jawa Barat meminta seluruh kader dan juga relawan untuk terus berjuang demi kemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Upaya menjaring simpati warga terus dilancarkan kelompok relawan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Relawan santri dukung Ganjar atau SDG mengadakan pelatihan budidaya buah di pesantren Taskiatu Nafsi, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pelatihan ini membekali santri dengan ilmu tepat guna yang bisa langsung diterapkan mengingat mayoritas santri berasal dari keluarga petani. Relawan juga membagikan 750 bibit pohon durian, mangga, alpukat, dan jambu air. Acara dilanjutkan dengan doa bersama demi keselamatan bangsa dan juga kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Relawan serikan di Ganjar di Jambi menggelar aksi gotong royong dan meningkatkan keamanan dengan membangun portal di sejumlah ruas jalan lingkungan perumahan. Salah satu aktivitas relawan serikan di Ganjar dilangsungkan di perkampungan warga Mendalo Darat, Muaro, Jambi. Dengan mendirikan portal diharapkan bisa mengurangi potensi kejahatan dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Pada saat yang sama, relawan juga mengenalkan potensi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Tim TV One mengabarkan.